Misalnya ada yang menggobor, ini informasi kan bukan tugas kami, kami tidak berwenang, karena di ilmu kelas iklan kita tidak boleh merubah, menambah, apalagi mengurangi, apalagi misalnya begini kita perbaiki, itu sudah alih beda, itu kita tidak boleh. Karena tidak bisa dilepas, dibuka. Kalaupun bisa dibuka, pasti rusak. Nah kalau enkapsulasi, metode kami, tekniknya memberikan double tip di sisi asibnya, apabila terkena musibah atau berjalan, kita cukup menggunting atau memotong asibnya, plastiknya, dan asibnya kita bisa restorasi. Seperti itu. Jadi artinya, sip. Ini kebocoran ya, ya apa ya? Ini kebocoran talang air. Talang air, ya banjir juga namanya gitu kan. Jadi salah satu teknik atau cara penanganannya, pertama kita angin-anginkan seperti ini, ya menggunakan spatula, dan syarat tidak dijemur di bawah sinar matahari. Karena kalau dijemur di bawah sinar matahari, struktur ketatnya akan patah, dan lembaran asibnya ini akan cepat rusak atau sobek. Makanya harus di angin-anginkan, menggunakan pasangin, dikasih jarak spatula seperti ini, ya, sampai dia kering. Dan waktu yang dibutuhkan ini, ya tergantung tingkat basah daripada asibnya. Nah, setelah mulai setengah kering, bisa dibatu, dikeringkan, dan menggunakan kosokan. Tapi tetap dialasin, lembaran asibnya ini dialasin kertas, lalu kita gosok dengan panas tertentu. Oh, ada alat tertentu bisa, Pak? Panasnya, kosokannya kosokan biasa seperti itu, kosokan biasa. Panasnya tertentu, sehingga tidak terlalu panas. Ya, karena itu, terlalu panas ini bisa merusak asib juga. Setelah itu, baru di-press, menggunakan press manual atau press hidrolik. Setelah itu, baru yang terakhir kita enkalkulasi. Itu makan waktu berapa lama, Pak? Kira-kira sampai 2 jam, 3 jam? Lebih, karena basah ini lumayan betapa. Apalagi asibnya tebal, apalagi ini bekerja buku seperti itu. Ya, sip. Rekan-rekan, ini program yang dari Andri ini namanya LARASKA, Layanan Restorasi Asib Keluarga. Ini adalah program inovasi kita di sini, dan sudah berjalan mulai tahun kemarin, 2019. Launchingnya itu di bulan Mei, kalau bahasanya. Bulan Mei. Tapi program ini, embryonya adalah dari penanganan bencana yang sudah kita lakukan sejak lama. Program Andri untuk penanganan asib bencana sejak lama. Dari situlah muncul inovasi dari penanganan bencana selama ini, muncul inovasi program LARASKA ini. Karena apa? Ke LARASKA, ke keluarga, karena yang merasakan dampak paling besar dari bencana itu adalah keluarga. Makanya kami berinovasi, meluncurkan program ini, khusus layanan asib atau layanan restorasi asib keluarga. Sejak bencana banjir kemarin, Pak, itu pelayanan atau masyarakat yang masuk ke tempat ini untuk minta kebetulan surat, itu sudah berapa? Ya, kalau sekarang, karena banjirnya baru kemarin, kalau yang datang sekarang, ke sini baru beberapa. Tapi yang konfirmasi ini sudah ribuan ke HP saya, dan saya dari pagi menjawab WA, telpon, dan sebagainya. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, karena asib keluarga itu adalah aset keluarga, ya kan? Aset keluarga yang di situ secara notabene kan hak-hak keperdataan masyarakat juga ada di situ. Nah, coba dibayangkan apabila itu rusak atau hilang, hak-hak mereka pun akan seperti itu, kan? Ya, makanya program ini. Terima kasih telah menonton!